Intro Halo lor, halo sobatku Selamat datang di channel Potrindra Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas Tentang hero yang ada pertarungan ya Yaitu kita bisa lihat Untuk seperti ini Camp pelatihan pembela alias Bagian prajurit-prajurit Kita ya Dan kalian udah di pusat kontrol Level berapa nih Buat kalian yang suka Untuk pertarungan war yang ada Di luar Fortress ini ya Kalian bisa fokusin banget untuk Naikin seperti klinik Lalu juga untuk Infantari, ranger maupun Defender, seperti ini prajurit-prajurit Kalian, lalu kalian bisa Level tinggiin di bagian Garasi 1 Garasi 2 Bengkel mobil juga, lalu Juga di bagian ini Yaitu Defend Fortress kalian Aula pertahanan Di aula pertahanan kalian juga Wajib banget tuh harus Udah levelin Tinggi-tinggi semua ya Di bagian ini Karena kalian harus tahu Di bagian Defender Seperti prajurit ini Kalian ingin Mulai latihan Kalian masih level rendah Disini gue masih level 6 ya Untuk Pertahanan gue Lalu juga ada ranger gue Dan juga Disini apa ya Namanya Penembak Penembak kita Nah Statusnya masih level 6 Dan level 7 Padahal pusat kontrol gue Itu level 10 guys Karena gue fokus ke Konstruksi Nah Buat kalian Yang suka hero war Kalian bisa cek nih Setiap kalian Naikin level Dimana kalian harus Membutuhkan Padahal kita buat Hero baru ya Itu membutuhkan 2-3 jam Satu prajuritnya Lalu untuk Setelah kalian Naik level Maka Promosi yang ada Di bagian Defender Maupun hero-hero Prajurit kalian Kalian harus juga Promosiin Dan promosiinnya Kenaik levelnya Itu Satu persatu lagi Dan membutuhkan Waktu kurang lebih Satu jam Lebih ya Satu jam Satu jam berkurang Gitu Dan itu setiap Satu prajurit loh guys Jadi Buat kalian yang Bener-bener fokus Ke bagian hero Pertama Kusat kontrol Lalu besarin Ke bagian Defender Garasi Bengkel mobil Klinik Dan juga prajurit kalian Serta barak kalian Fokus ke situ Dan untuk masalah Konstruksi Belakangan aja Kalian fokus Ke bagian sini Dan berikan Pekerja yang cocok Untuk Kalian Biar bisa Boost Cepat Untuk Ya buat Kita buat Prajuritnya itu Biar lebih cepat Gaya gitu guys Kalian harus kasih Sebuah Satu per orang Satu per orang Di bagian ini Hero-hero Konstruksi kalian Yang sekiranya Cocok dengan Ability Agility nya ya Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi Tentang Pembahasan Prajurit Kali ini Jangan lupa Bahagia See you next time And bye-bye Bye Bye Terima kasih telah menonton!